Hai teman-teman ketemu lagi bersama Suki Tutorial Di kesempatan kali ini aku akan mencoba mengganti rantai Honda Revo Yang lama ini kondisinya sudah melar Lebih panjang dari kondisi baru Jadi saat menempel pada gear kondisinya seperti ini Dan saat diputar akan berisik Jadi ada bunyi kasar Karena posisi menempel rantai pada gear sudah melar Sudah tidak pas lagi dan tidak ditarik seperti itu tadi Dan disini sudah aku siapkan untuk rantai pengantinya Yang aku pakai merek Indopark Bukan merek Ori Jika kalian punya uang lebih Kalian bisa beli saja yang Ori Dan untuk ukurannya Untuk ukuran Honda Revo ukuran 420 Dengan panjang 104 Tapi yang aku beli ini 106 Jadi ini kepanjangan Nanti akan kita potong Jika kalian sudah beli yang 104 Tinggal PNP ya Tinggal pasang tanpa harus memotong Karena untuk ukuran besar dan panjang rantai Tiap motor itu ada yang sama Ada yang berbeda Untuk rantai pengantinya sudah ada Langsung saja kita proses selanjutnya Pindah ke kanan bawah Kalian bisa menggunakan kunci pas 12 Kendorkan mur penahan tromol Lalu kunci 10 Untuk mengendorkan setelan rantai Yang sebelah kanan Disini ada 2 ukuran Ukuran 10 dan ukuran 12 Mungkin di motor lain ukurannya berbeda Untuk rimnya kita kendorkan juga Gunakan obeng Lalu tahan seperti ini Dan putar bagian murnya Cukup dikendorkan saja Yang bagian kiri Jangan lupa kalian kendorkan juga Seperti ini Satu lagi jangan lupa Bagian astromol Gunakan kunci pas 19 Cukup dikendorkan saja Setelah semua mur-murnya kita kendorkan Kita majukan bagian rodanya seperti ini Majukan maksimal saja Tidak masalah Lalu kita cari Pin pengunci rantainya Untuk pin penguncinya Kalian posisikan di kiri belakang Dan kalian gunakan tang untuk membukanya Yang disini masih ada pin lagi Sebelah kiri Dan lepas di sebelah kanannya Seperti ini Dan rantai pun juga terlepas Cukup lepas satu bagian saja Yang satu bagian tetap kalian pakai Ini untuk menarik rantai yang baru Ingat Rantai yang lama Jangan langsung Ditarik Dilepas Karena masih kita pakai Untuk menarik Rantai yang baru Lalu rantai yang baru Kita kaitkan saja Pada Pengunci rantai yang lama Seperti ini Posisikan seperti ini Agar rantai yang baru Mudah ditarik Caranya seperti ini Untuk mengepaskan Rantai baru Yang kepanjangan Kita tarik Perlahan seperti ini Terus Hingga Semua Bagian rantai baru Terpasang Agar lebih mudah Posisikan rantai Pada gear Seperti ini Dan disini Bisa kalian lihat Untuk kelebihan rantainya Disini rantai Kelebihan 2 pin Seperti penjelasanku tadi Untuk Honda Revo Menggunakan panjang 104 Dan yang aku beli 106 Nanti akan kita potong 2 pin Kita lepas dulu Untuk rantai yang baru Karena akan kita potong Kelebihannya Disini yang rantai Akan kita potong Kita potong 2 pin Berarti 2 bagian dalam Dan 2 bagian luar Untuk memotong rantai Aku pakai cara Seperti ini Aku gerindah dulu Untuk bagian as rantainya Yang ada Tonjolannya ini Aku ratakan Terlebih dahulu Cara memotong rantai Ada banyak cara Dan salah satunya Seperti ini Bisa kalian gerindah Hingga rata Seperti ini Lalu disini Aku siapkan Bantalan besi Dan mur Untuk murnya Ukurannya terserah Yang penting Bisa menahan Di bagian Bawah pin Seperti ini Dan bagian atas Yang sudah Di gerindah tadi Kita pukul Menggunakan Pakucor Dan palu Seperti ini Hingga Bagian asnya keluar Kita pukul Pukul terus Dan disini Untuk bagian asnya Sudah geser Kita beser Di bagian pinggiran Seperti ini Dan kita Pukul lagi Hingga keluar Nah ini Sudah keluar Tinggal Kita lepas saja Dan rantai pun Sudah terpotong Ini sudah terpotong Dua pin Dua bagian luar Dan dua bagian dalam Dan rantai Sudah siap Kita pasang kembali Pada posisinya Cara pasangnya Sama seperti tadi Kita kaitkan Lalu kita tarik Lalu posisikan Di tengah-tengah Ger belakang Jangan lupa Siapkan Kancingan Rantai yang baru Agar lebih mudah Kita masukkan Dari kanan Sama seperti Yang lama tadi Kalau sudah Seperti ini Kita putar sedikit Agar posisi Pemasangannya Lebih mudah Jangan lupa Pin yang Sebelah kiri Dan untuk Kancingannya Yang terbuka Ada di posisi Bawah Seperti ini Atau lebih jelasnya Bisa kalian lihat Pada gambar Di bungkus Rantainya Nah posisinya Seperti ini Kalau di posisi Gear belakang Yang kebuka Ada di bawah Langsung saja Kita pasang Kalian bisa Menggunakan Bantuan Tang Untuk Mengaitkan Penguncinya Cukup Cukup Seperti ini Saja Langsung Klik Sudah Beres Langsung Saja Lanjut Untuk penyetelan Lantai Disini Kita gunakan Gunci pas 12 Karena ini Ada 2 mur 12 dan 10 Ingat Untuk penyetelannya Kanan dan kiri Harus Seimbang Kira-kira Segini Sudah Cukup Kita bisa Berpatokan Pada Petunjuk Ini Untuk Main Bebasnya Itu Kira-kira 35 mili Jika Sudah Cukup Bisa Kalian Kencangkan Mur Yang kedua Yang ukuran 10 Lanjut Kita Kencangkan Mur Asroda Jangan Lupa Mur Tromol Dan Yang Terakhir Kita Setel Ulang Bagian Rim Tromol Penggantian Rantai Baru Yang Kepanjangan Sudah Peres Caranya Mudah Dan Tentunya Bisa Kalian Lakukan Sendiri Di Rumah Tapi Kalian Harus Punya Alat Alat Sekian Dari Sugi Tutorial Dan Terima Kasih